Dewi Persik langsung panas dingin setelah mengetahui Lesti Kejora resmi dinobatkan sebagai Duta Pertanian Milenial, yang diserahkan langsung oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam salah satu video singkat yang beredar di media sosial, pemilik goyang gergaji tersebut menyentil prestasi yang baru saja diterima oleh Kejora, lewat media sosial pribadinya. Meskipun Dewi Persik tidak menyindir secara langsung terkait perihal itu, namun banyak warganet berasumsi bahwa sindiran yang dilontarkan oleh wanita yang kerap disapa dengan panggilan DP tersebut, ditujukan kepada Lesti Kejora yang baru saja menerima penghargaan dari Menteri Pertanian Indonesia. Setelah video tersebut viral di media sosial, beragam komentar pun turut dilayangkan oleh banyak netizen tanah air, dalam menanggapi pernyataan dari mantan istri Saiful Jamil itu. Terlihat, tak sedikit dari netizen, yang secara belabelakan mengatakan, mengaku kecewa dengan pernyataan dari Dewi Persik tersebut. Tercatat, video yang diunggah lewat akun Rambe 12 di TikTok itu, sudah dikomentari lebih dari seribu komentar, dengan like hampir mencapai 3 ribu lebih. Sebagaimana diketahui, pedangdut muda Lesti Kejora mendukung upaya Kementerian Pertanian, Kementan, dalam memperkuat pembangunan pertanian di Indonesia. Hal ini diunggapkan Lesti Usai Dirinya menerima sertifikat Duta Petani Milenial dari Menteri Pertanian di Perhalatan 1 Tahun Berdirinya Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, BEPSIP, Kementan di Lapangan Utama BB Biogen, Komplek BEPSIP Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat. Menurut Lesti, sejauh ini peran Kementan dalam memajukan sektor pertanian sangatlah besar. Terutama yang berkaitan dengan produktivitas, hilirisasi sampai kesejahteraan petani. Karena itu, Lesti meminta agar para petani Indonesia selalu bersemangat untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Saya berharap petani Indonesia selalu bersemangat dalam memperkuat produksi dan hilirisasi. Ujar Lesti, Kamis, 21 September 2023. Lesti menilai sektor pertanian di bawah pimpinan Syahrul Yassin Limpu semakin berkembang pesat dan memiliki posisi yang baik dalam memperkokoh perekonomian nasional. Alhamdulillah pokoknya semangat terus kepada para petani seluruh Indonesia mudah-mudahan pertanian kita makin maju, makin mandiri dan makin modern. Insya Allah petani kita semakin sejahtera. Hidup para petani, katanya. Sebelumnya puluhan ribu masyarakat kota Bogor dan sekitarnya melakukan jalan sehat bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu, mentan SEL. Kegiatan ini sekaligus sebagai rangkaian hari jadi BEPSIP. Acara ini juga dirangkai dengan pemecahan rekor dunia untuk kategori minum jamu terbanyak dan serentak di 33 provinsi Indonesia. Salah satu yang paling penting dalam hidup ini adalah kesehatan. Pikiran sehat dan hati juga sehat. Nah salah satu yang mendorong sehat adalah kita mau bersahabat dengan alam dengan apa yang kita miliki seperti herbal dan jamu-jamuan, ujar SEL. SEL mengatakan, Indonesia merupakan negara paling kaya dengan aneka ragam komoditas herbal paling komplit di seluruh dunia. Semua herbal ini bahkan memiliki manfaat dan kegunaan yang luar biasa dalam mendukung kebugaran tubuh manusia.